Indonesia dijajah oleh Belando selama 350 tahun. Setidaknya itu yang kita tahu dari pelajaran-pelajaran sekolah. Tapi kalau kita hitung, saat proklamasi 1945 dikurangi 350 tahun, itu jadinya 1595. Dalam catatan sejarah, di masa-masa ini Belando itu baru datang. Pertama kali baru menijakkan kakinya ke Banten dan itu pun diusir. Terus, memandu dengan Plembang. Di masa ini, Plembang masih dalam kerajaan Plembang. Dan kesultanan Palembang pun belum terbentuk. Dan kita tahu kesultanan Palembang adalah kesultanan yang berdaulat. Nah, kok bisa ya? Karena itu, kita tidak akan bahas banyak mengenai mana Belando itu datang. Yang kita fokuskan adalah, kita akan memproyeksi cakmanusih keadaan Palembang saat ini seandainya kita tidak pernah dijajah. Dan sebelum kita lanjut, Mang Dayat Ejen dulu untuk insert. Cuma 25 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung. Jangan lengket di telan zaman 17 Agustus 1945. Momen yang berharga untuk Indonesia. Lahirnya bangsa Indonesia. Yang kita tahu, di buku-buku pelajaran sekolah, Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Nah, masuk akal dak kiro-kiro ya? Karena kalau kita hitung, 1945 pada saat proklamasi dikurangi 350 tahun itu jatuhnya di tahun 1595. Dalam catatan sejarah, 1595, Belando itu belum datang ke Indonesia. Barulah, tahun 1596, Cornelis de Hortman, itu penjelajah dari Belando, datang ke Indonesia. Pertama kali itu singgahnya di Banten. Tapi pada saat mereka datang, mereka tidak dapat apa-apa. Jadi karena mereka ini kasar, dan kemudian juga sombong, akhirnya masyarakat Banten ngusir mereka. Nah, barulah di ekspedisi kedua, pada tahun 1598, datanglah rombongan kedua tadi yang diterima oleh Banten. Nah, inilah saat pertama kali Belando ini tadi berkomunikasi di Indonesia. Membuka dagang. Itu di Banten. Caman dengan Pelembang? Di masa ini, Palembang masih dalam kerajaan Pelembang. Kesultanan Bae Belomado. Dan kita tahu, Kesultanan Palembang itu berdaulat, bukan buatan Belando. Jadi kalau kita jingok-jingok 350 tahun, di manalah bucunya ya? Indonesia ini dijajah selama 350 tahun. Pada abad ke-17, berdirilah POC. POC ini adalah perusahaan dagang Belando. Tapi sebenarnya, POC ini bukan punya Belando Bae. Jadi, POC ini adalah perusahaan dagang kongsi. Jadi, beberapa bangsa asing cukup banyak terlibat di fungsi dagang ini tadi. Jadi, di masa ini, Belando itu belum punya kekuatan atau kemampuan untuk ngejajah. Jadi, mereka hanya berdagang, tapi berdagangnya itu dalam membentuk monopoli dengan cara membuat koloni. Kekuatannya adalah, mereka lebih percaya dengan perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian inilah yang ngejerat kebanyakan Sultan-sultan dan rajo-rajo yang ada di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Nah, jadi, mereka ini membuat perjanjian yang kemudian akhirnya dapat tanah. Kemudian mereka mendapatkan monopoli. Dan ada juga, bahkan mereka ini diundang. Jadi, Belando ini beberapa wilayah di Indonesia ini itu diundang oleh mereka. Diundang apa? Untuk bantu. Jadi, ada beberapa suksesi atau adanya pergolakan, misalnya ada kudeta, segala macam. Beberapa sultan di wilayah atau daerah tertentu ini manggil, minta bantuan untuk suksesi mereka ini tadi. Kemudian, imbalannya dapat wilayah. Nah, sejengkal demi sejengkal bergoyor, lama-lama, Belando punya wilayah yang cukup luas di Indonesia. Nah, ini di abad ke-17. Tahun 1600-an sekian. Cak mana dengan Palembang? Sama baik. Di masa ini, Palembang masih di wilayah Kerajaan Palembang. Jadi, sampai saat ini pun, Palembang masih berdaulat. Selama ribuan tahun, negeri Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya ini, ini adalah negeri yang berdaulat. Kenapa kita sudah berdaulat ribuan tahun? Itu terbukti dari ditemukannya Megali, dan sebagainya. Itu kan menandakan bahwa memang sudah ada peradaban di Sumatera Selatan ini. Banyak kan? Ada di Lahat, di Pagar Alam, Megalit-Megalit ini. Dan beberapa juga emang saya temuin. Pecah di goa-goa-goa Harimau, kemudian Napalicin. Itu ada bekas-bekas peradaban sekitar 3.000-5.000 tahun sebelum masa ini. Kemudian, masuk ke masa-masa klasik. Ditandui dengan adonnya Kedatuan Sriwijaya. Nah, di masa-masa ini kan, masa-masa berkembangnya Hindu-Buddha. Nah, ini pun kita berdaulat. Bahkan punya wilayah luas sampai di luar Nusantara, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Semenanjung Malaka ini. Kemudian masuk Islam, sekitar abad ke-13. Aduk Kerajaan Palembang ke Sultanan Palembang. Dalam catatan sejarah, ini pun kita berdaulat. Walaupun, sempat memasuki masa-masa kekosongan kepemimpinan. Jadi, kalau kita hitung-hitung, 1945 dikurang 1821, artinya Palembang itu hanya dijajah 124 tahun. Bukan 350 tahun. Kemudian, makmana kondisi Palembang seandainya tidak pernah dijajah oleh Belando. 124 tahun itu bukan waktu yang singkat. Pastilah, keaslian dari nilai-nilai Kesultanan Palembang ataupun kebudayaan dari kitab Plebang ini memudar. Di beberapa literasi, itu Mang Dait Baco, di masa Kesultanan, itu keharmonisan dari masyarakatnya itu terjago. Kehidupan masyarakat itu berdasarkan syariat Islam dan juga undang-undang sibuk cahaya. Jadi, di masa Kesultanan, itu jarangnya ada konflik vertikal. Antara masyarakat dengan elit politik Kesultanan, itu harmonis. Seandainya ada masalah, itu bisa diselesaikan dengan kompromi. Makanya stabilitas dari Kesultanan Palembang itu stabil. Nah, setelah masuknya Belando, barulah diacak-acak tatanan kita. Berikut beberapa hal yang terpengaruh di masa Belando. Dan mungkin kalau sana dulu ada tambahan lagi, bolehlah tambahin di kolom komentar ya. Penataan Tataruang. Di masa Kesultanan, Tataruang ini lebih orientasinya ke Banyu. Nah, di masa Belando, ini mulai berubah orientasinya ke Darat. Jadi, di masa Belando ini, ini banyak sungai-sungai yang ditembun. Kemudian, dibangun juga jalan-jalan di pinggir-pinggir sungi itu tadi. Nah, itu di Pocok Banyu. Jadi, kalau sekarang kita jingok jalan-jalan yang ada di pinggir sungi, itu rato-rato dulunya itu sungai. Memang, seandainya kita tidak dijajah oleh Belando, tidak menutup kemungkinan Kesultanan Palembang juga melakukan hal yang sama. Tapi, setidaknya Mang Dayat yakin Kesultanan Palembang berorientasi dengan sungai, dengan Banyu. Artinya, walaupun kita akan berkembang dan membangun tata ruang seperti itu, transportasi sungai ini mulai terjago, tetap ado. Jadi, Pandang Mang Dayat bisa jadi. Palembang ini benar-benar pecah Fenisia, karena memang dulu dijuluki Fenisia dari Timur. Kemudian, di masa Belando, masyarakat Palembang mulai materialistis. Ngapo, di masa Kesultanan Palembang, masyarakat Palembang itu mengedepankan syarean. Barulah, Belando datang bawa budaya-budaya yang agak hedon lah ya. Mengenal gengsi, kemudian mengenal dengan kehidupan yang hura-hura, segala macem, mengenalkan hiburan ini, hiburan itu. Nah, di masa ini, mulai bercampur budaya itu tadi. Mulai ada pakaian, pakaian-pakaian gaya-gaya Eropa, kemudian, caro ngomongnya, caro, macem-macem, segala hal lah. Jadi, dianggap, mungkin sampai saat ini terasal, segala budaya-budaya agak kebarat-baratan, itu dianggap keren. Akhirnya, 100 tahun lebih kita dijajah, hilang budaya Melayu kita. Pakaian-pakaian Melayu mulai dianggap agak aneh, kemudian, tutur kato bahasa-bahasa Melayu mulai aneh. Nah, disinilah salah satu yang sangat berperanian. Seandainya, Plembang ini tidak dijajah, mungkin, sampai saat ini, kemelayuan kita itu, itu masih kuat, masih mengakar ke masyarakat. Karena memang, Kesultanan Panebang itu bercorak Melayu. Kemudian, namo-namo tempat. Seandainya Belandoi tidak datang, kita mungkin tidak mengenal penomoran-penomoran yang ada di Plembang ini. Satu elir, dua elir, segala macam yang kita tidak kenal. Karena di masa Kesultanan, dibagi dalam tatanan yang namunya Gugu. Nah, satu elir, goguk Plembang Lamu. Dua elir, goguk Sabuk King King. Kemudian, tempat Mang Dayat, 32 elir, goguk Kebon Gedi. Nah, kita tidak akan mengenal mungkin nomor-nomor dari ulu dan ilir ini. Kenapa ada ulu dan ilir ini? Karena goguk ini ada kepalanya. Kepala goguk ini, ialah ditunjuk Sultan, kan? Jadi, kentalnian dengan aroma Kesultanannya itu. Karena itu, goguknya dihapuskan, digantilah sistem pemerintahan itu dengan kampung. Yang kepala kampungnya itu ditunjuk oleh Belando. Nah, maksudnya dibagi namu-namu kampung. Mulailah kampung satu elir, dua elir, satu ulu, dua ulu, dan seterusnya. Karena itu, seandainya Belando itu tidak datang ke Plembang, mungkin sampai saat ini namu-namu kelurahan kita itu kelurahan Pelembang Lamo, kelurahan Kebon Gede, kelurahan Sayangan. Tapi setidaknya, namu-namu dari kelurahan dan kecamatan itu bukan penomboran cek sekarang ini, tapi penamuan asli namu daerah itu. Perubahan pola pendidikan. Di masa kolonial, uang Pelembang, asli tribumi itu, itu banyak dagalak sekolah. Kenapa mereka dagalak sekolah? Mereka itu berpandangan bahwa haram hukumnya sekolah di tempat uang kapir. Jadi, masyarakat asli Pelembang itu lebih banyak sekolah-sekolah agama yang saat itu notabene bukan sekolah formal. Dan sekolah-sekolah Belando itu banyak kosong. Untuk pribumi yang masih galak sekolah itu umumnya yang datang dari uluan. Umumnya itu anak-anak pesirah atau pejabat setempat. Sehingga, gawian-gawian di masa Belando yang membutuhkan pendidikan formal ataupun secara profesional itu tidak pacat dimasuki oleh uang Pelembang asli. Cuma pacat dimasuki oleh para lulusan-lulusan dari sekolah Belando ini. Untuk penduduk sumsel, uang Pelembang ini tidak banyak berpolitik. Nah, ini mungkin terpengaruh dari masa-masa dulu. Itu uang Pelembang ini tidak sekolah. Jadi, tidak pula tertarik untuk berkecimpung di dunia politik. Dan pandangan Mang Dayat seandainya Pelembang ini tidak dijajah, mungkin pendidikan sekarang ini berbasis Islam yang formalnya itu. Jadi, pecah sekolah-sekolah Islam terpadu saat inilah. Nah, mungkin inilah dulu proyeksi-proyeksi Mang Dayat seandainya kita ini tidak pernah dijajah. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!